Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mobil khusus rekan-rekan yang masuk pada kategori prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Di sini kita baru saja mendapatkan informasi dari laman JPNN berkenaan dengan payung hukum untuk rekan-rekan yang prioritas 1 namun belum mendapatkan penempatan pada tahun 2022. Di sini ada 6 tuntutan di mana kita ketahui pada siang tadi bahwa rekan-rekan forum P1 mengadakan audiensi dengan BKN Bapak Ibu. Di antara tuntutan itu sebagai berikut. Di sini disebutkan bahwa guru lulus passing grade tanpa formasi 2022 bertemu pejabat kementerian PAN-RB. Rencananya mereka akan diterima pada Kamis. Jadi tadi pagi Bapak Ibu acara ini sudah terlaksana di PAN-RB yaitu kelompoknya Ibu Hattie ya. Ketua Purum Honorar Hattie Kustansi mengatakan ada banyak pertanyaan yang akan diajukan. Dan ini sudah diajukan tadi Bapak Ibu. Salah satunya tentang nasib guru lulus passing grade seleksi tahun 2021 yang tidak mendapatkan formasi tahun ini. Nah di sini ada kabar mengembirakan di antara tuntutan itu berkenaan dengan bagaimana kelanjutan Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu ini akan terus mendapatkan jaminan pada seleksi 2023 dan seterusnya. Nah di sini disebutkan ada 6 tuntutan yang diajukan oleh forum ini. Yang pertama adalah meminta agar dikembalikan sisa formasi P3K 2021 pada setiap daerah. Artinya bagi Bapak Ibu yang memang daerahnya sudah mengusulkan namun belum ada dapat penempatan maka formasi itu agar dapat dikembalikan kepada daerah untuk diajukan kembali di tahun 2023. Kemudian yang kedua memberikan payung hukum bagi prioritas satu yang belum mendapatkan penempatan agar dapat terakomodir baik guru negeri maupun swasta melalui kemenpaan RB tahun 2022 dan dituntaskan di tahun 2022 ini. Namun kalau kita lihat dari agenda jadual Bapak Ibu kemungkinan penempatan P1 di tahun 2022 ini sangat tipis kemungkinannya. Maka diharapkan bahwa di tahun 2023 nanti akan ada regulasi yang benar-benar berupa apa yang hukum tadi untuk memberikan kepenerjaminan ya kepada rekan-rekan yang sudah lolos ini. Nah disini disebutkan yang ketiga untuk menyelesaikan masalah terkait pemerintah daerah yang menolak P1 dengan alasan anggaran maka rekan-rekan semua ini diminta agar P1 yang belum mendapatkan penempatan itu langsung menjadi PNS. Karena alasannya kalaulah daerah tidak punya anggaran maka bagusnya dikembalikan ke pusat tentu kalau anggaran diambil oleh pusat ini tidak lagi P3K tetapi agar langsung dijadikan PNS. Kemudian yang keempat menuntut mengamankan data P1 yang belum mendapatkan formasi ataupun penempatan dan memetakan P1 yang sudah di PHK agar dapat kembali bekerja. Jadi Bapak Ibu dengan berakhirnya seleksi P3K 2022an nanti sebenarnya memang data P1 yang belum mendapatkan penempatan ini nanti bakal akan apa ya akan tercecer ataupun mungkin akan berserak tidak teratur. Kalau seandainya tidak diberikan payung hukum kepada rekan-rekan yang sudah lulus passing grade namun belum melakukan formasi. Meskipun kita ketahui datanya itu ada di BKN namun kan regulasi BKN ini diminta ataupun PAN-RB ini diminta untuk membuat payung hukum sehingga data mereka itu layaknya seperti K2 yang memang datanya tercatat di PAN-RB ataupun BKN. Kemudian ini termasuk juga yang sudah di PHK agar dapat kembali bekerja karena janjinya walaupun sudah di PHK kalau formasinya ada nanti akan tetap diangkat. Jadi akan lebih baiknya bagi rekan-rekan yang sudah bekerja ini tidak berhenti tetapi tetap dipekerjakan sebagai guru honorat. Kemudian yang kelima bagi PH1 yang tidak masuk pendata non-SN nah ini karena kemarin kan pendata non-SN itu kan juga dilakukan dan rekan-rekan swasta kan terutama swasta itu tidak masuk. Nah disini bagi PH1 yang tidak masuk pendata non-SN baik negeri maupun swasta khusus swasta mohon didata dan dimasukkan ke dalam data non-SN sebagai bentuk menyelamatkan PH1 ke depannya. Jadi perlu sekali ini karena memang kalau PH1 negeri mungkin akan masuk pada database ya. Namun bagi rekan-rekan yang PH1 swasta yang belum mendapatkan penempatan ini sangat lawan jika tidak didata sebagai apa namanya data layaknya THK2 yang tercatat di BKN ataupun di PAN-RB. Kemudian tuntutan ketiga Bapak Ibu, tuntutan terakhir yang keenam, pemerintah pusat mengambil alih untuk penempatan ASN P3K guru ini berdasarkan kebutuhan guru secara nasional Kemudian berdasarkan data kebutuhan guru di pemerintah pusat. Artinya penempatan kebutuhan ASN ini diminta diambil alih ya. Diambil alih oleh pusat dan tidak lagi mengharapkan usulan formasi daerah karena daerah terbentur anggaran kemudian juga penempatannya akan sangat lama. Jika memang harus menunggu rekan-rekan dari daerah yang pensiun ataupun menunggu usulan formasi. Sehingga disini diminta agar rekan-rekan yang memang belum mendapatkan penempatan P1 khususnya ini diambil alih oleh pemerintah dan ditempatkan dimana saja secara nasional berdasarkan data kebutuhan guru yang memang itu dimiliki oleh pusat. Terlepas daripada nanti kalau Bapak Ibu yang memang P1 ditempatkan di daerah yang memang tidak diinginkan, ya tentu Bapak Ibu berhak untuk menolak. Namun setidaknya ada ya, ada tawaran dari pusat agar Bapak Ibu ini solusinya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan yang dibaca oleh pemerintah pusat dan hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Nah ini Bapak Ibu 6 daripada agenda ataupun tututan yang tadi disampaikan oleh forum honorer Buah Hiti Kusteniusi dan teman-teman dalam rangka audiensi bersama PAN-RB untuk memberikan payung hukum kepada rekan-rekan yang dinyatakan dolas passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Karena memang sangat berkecil hati sekali di saat dinyatakan P2 dan P3 malah mendapatkan penempatan setelah dilakukan observasi oleh pemerintah daerah. Demikian Bapak Ibu informasi terkini yang dapat kami bagikan, sharing kepada Bapak Ibu semoga menjadi informasi tambahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!